Bakti Pendekar Binal Jilid 36 Kejut dan gusar tidak Tisimlan, serunya dengan suara parau, masa nona tidak, tidak mengizinkan orang bicara Gadis cilik itu memandangnya dengan tertawa tanpa menjawabnya, tapi malah berkata, kami tidak peduli apa yang hendak kau katakan, yang jelas kami harus berterima kasih padamu Berterima kasih padaku Tisimlan mengulang ucapan ini dengan melenggong Ya, tahukah kau bahwa selama di sini kami tak pernah bergembira, waktu bergembira satu-satunya ialah bila mana ada orang menerobos masuk ke sini, kata gadis cilik tadi Tapi, tapi kedatanganku hanya ingin menemui Kiong Chu untuk bicara satu kalimat saja, seru Tisimlan Apakah kau tahu kere bagaimana Kiong Chu telah memberi pesan pada kami tanya gadis tadi dengan tertawa Tisimlan menggeleng kepala Pesan Kiong Chu pada kami, barang siapa berani menerobos ke Ihoa Kiong sini, tak peduli siapa dia kami diperbolehkan membunuhnya, bahkan terserah kepada kami kere bagaimana akan membunuhnya Sekujur badan Tisimlan serasa merinding Sudah tentu ia paham apa artinya ucapan diperbolehkan membunuhnya dengan kere bagaimanapun Ia juga perempuan, dengan sendirinya juga lebih paham bila seorang perempuan hendak memperlakukan sesuatu pada sesama perempuan Caranya bisa jauh lebih keji dan mengerikan daripada kere lelaki memperlakukan perempuan Sementara itu keempat gadis cilik tadi telah merubung maju dan makin maju sehingga Tisimlan terkepung di tengah Dengan sorot metli yang liar mereka mengincar tubuh Tisimlan, napas mereka mulai memburu, ujung hidung mereka pun mulai merembeskan butiran keringat Tisimlan gemetar, teriaknya parau, saya umpama kalian harus membunuhku, berilah kesempatan padaku untuk menemui Tiongcu Si gadis tadi tertawa nyekikik, katanya, selama hidupmu ini jangan harap akan dapat menemui beliau Wajah si gadis makin mendekat, Tisimlan sudah dapat melihat biji mata orang yang berkembang besar laksana mata kucing di waktu malam Hidungnya tampak berkembang kempis, sambil menjilat-jilat bibir terkadang juga menyeringai, sehingga kelihatan barisan giginya yang putih Mendadak gadis itu mengulurkan tangannya untuk menarik baju Tisimlan Dengan mati-matian Tisimlan meronta dan memeladiri, saya umpama menghadapi seorang pemuda bangor di tengah malam rasanya juga tidak setakut seperti sekarang ini Beberapa gadis ini seakan-akan sudah berubah menjadi serigala betina yang sedang berahi, mereka seolah-olah lupa bahwa Tisimlan juga anak perempuan seperti mereka sendiri Yang mereka inginkan hanya pelampiasan, tanpa peduli siapa sasarannya Empat pasang tangan mereka yang halus itu seakan-akan sudah berubah menjadi delapan buah cakari yang tajam Sekujur badan Tisimlan terasa digerayangi, terutama bagian dada, pinggul, bahkan bawah perut Dengan segenap tenaganya Tisimlan berusaha mempertahankan diri, tapi sekar untuk melawan, terasa cakari yang tajam telah menggores kulit badannya Hanya terasa darah sedang mengalir keluar dari tubuhnya Ia pun dapat merasakan suara tertawa mereka yang semakin menggila Ini benar-benar pemandangan yang gila, busuk dan memalukan, pemandangan yang sukar dibayangkan Bila mana nafsu seseorang terkekang terlalu lama, sungguh bisa meledak menjadi sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun Lambat laun Tisimlan kehabisan tenaga dan tidak sanggup melawan lagi Perlahan ia tidak merasakan apa-apa pula Dalam keadaan putus asa dan antara sadar tak sadar, samar-samar seperti didengarnya seorang membentak Lepaskan dia, lepaskan dia Habis itu ia benar-benar tidak ingat sesuatu lagi Ia mengira dirinya takkan siuman untuk selamanya Tapi akhirnya dia toh siuman Setelah sadar, ia merasa dirinya berbaring di suatu ranjang yang lunak dan berbau harum Cahaya mentari sudah tidak kelihatan Tapi sinar lampu seakan-akan lebih cemerlang daripada sinar matahari Benderang sinar lampu membuatnya selau dan sukar membentangkan matanya Ia pejamkan mata pula Waktu dia membuka lagi matanya, segera dilihatnya hoa bukoat Anak muda itu pun sedang memandangnya dengan lembut Di bawah cahaya yang benderang ini Tampaknya dia lebih menyerupai seorang pangeran dalam dongeng Begitu gagah, begitu cakap dan begitu agung Tisin Melan berkeluh perlahan Ucapnya, hoa bukoat, benarkah hengkau hoa bukoat? Dengan lembut bukoat tertawa, jawabnya dengan suara halus Betul, memang akulah, jangan takut, aku berada di sampingmu Tisin Melan memejamkan pula matanya, ucapnya dengan lirih dan gegetun Hoa bukoat, bila mana aku menghadapi bahaya, mengapa engkau selalu muncul menolong diriku? Dalam hati bukoat juga merasa gegetun, tapi di mulut dia berkata dengan tertawa Jangan lupa, inilah ihoa kiong, disinilah rumahku Kau mengalami cedera di sini, sungguh aku sangat menyesal Mendadak Tisin Melan merontak ingin bangun serunya dengan parau Ku mohon dengan sangat bawalah diriku menemui kiong cu Tanpa menghiraukan bahaya apapun juga ku datang ke sini hanya ingin menemui beliau Kepulangan ku ini juga ingin menemui beliau, ujar bukoat dengan tersenyum pahit Cuma sayang, beliau sudah lama keluar Tisin Melan menjatuhkan diri pula di ranjang serunya, mereka keluar semuanya Ya, kedua kiong cu sama keluar istana, hal ini memang jarang terjadi, kata bukoat Oh, mengapa nasibku selalu begitu buruk, keluh simlan dengan sedih Aku, aku, ia tidak sanggup melanjutkan pula karena tenggorokannya serasa tersumbat Ia menutupi kepalanya dengan selimut dan terseduh sedan Bukoat melengong sejenak, katanya kemudian, ku kira, ku tahu maksud kedatanganmu justru untuk urusan yang sama Kupulang untuk menanyai beliau, tak tersangka kedua beliau sudah cukup lama meninggalkan istana Tisin Melan menangis terguguk-guguk di dalam selimut Tiba-tiba ia bertanya pula, selama ini, apakah engkau pernah melihat dia? Tanpa menyebut namanya, orang lain juga tahu siapa sih dia yang dimaksudnya Dengan suara lembut bukoat menjawab dengan tertawa, dia sangat baik sekarang Kau tidak perlu khawatir baginya, walaupun sedapatnya dia berlagak acuh Tapi di antara tertawanya terkandung juga rasa getir Akhirnya Tisin Melan menongolkan kepalanya dari dalam selimut Tanyanya pula dengan bimbang, apakah kau tahu, sekarang dia berada di mana? Sebisanya bukoat tertawa riang, jawabnya lembut, ku tahu Asalkankah sehat kembali segera dapat ku bawamu pergi mencarinya Sinona menatapnya dengan tajam, tanpa terasa air matanya bercucuran Ucapnya dengan gemetar, mengapa, mengapa engkau senantiasa begini baik padaku Engkau, engkau Cepat bukoat mengalihkan pokok pembicaraan, katanya Sungguh aku sangat menyesal kejadian tadi, cuma mereka, mereka sesungguhnya juga anak-anak perempuan yang harus dikasihani Lantaran kesepian, makanya mereka berubah menjadi begini Ku harap engkau dapat memaafkan mereka Tisinlan menutupi mukanya dengan tangan, jawabnya sambil mengangguk Ya, ku tahu, bila mana seorang anak perempuan berubah seperti mereka Di balik ini pasti ada sebabmu Sababnya yang pahit kegetir Hidup mereka mungkin sekali jauh lebih malang daripada ku Pada saat itulah tiba-tiba di luar berkumandang semacam suara yang aneh Suara itu tidak tajam dan juga tidak seram Tapi membuat orang merinding tanpa terasa Suara itu kalau didengarkan dengan cermat rasanya mirip suara gergaji Jika didengarkan lebih lanjut rasanya juga mirip suara pergesekan logam yang membuat orang ngilu dan risi Menyusul lantas terdengar jerit kaget para anak perempuan Kejut dan heran Tisinlan, tanyanya, suara apakah itu? Mengapa begitu aneh? Air muka Hoa Bu Kaat juga berubah, jawabnya cepat, biar ku periksa keluar Dia tahu, meskipun anak murid Tihua Kiong hampir seluruhnya adalah anak gadis Tapi sama sekali tiada seorang pun yang mudah ketakutan Jika ada sesuatu yang dapat membuat mereka menjerit kaget Maka persoalannya pasti tidak sederhana Tisinlan melihat pakaian sendiri sudah berganti dengan cukup rapi Cepat ia pun melompat turun dari tempat tidur dan berseru Aku pun ikut keluar Tapi lukamu belum berada di sampingmu Apa yang perlu ku takuti belum habis ucapannya Muka Sinona lantas merah Diam-diam bukaat gegetun pula di dalam hati Tapi sementara itu suara yang berisik aneh tadi makin ramai Sehingga membuatnya tidak sempat memikirkan urusan lain Cepat kedua orang memburu keluar Tertampak para gadis sama sembunyi diseram di depan Semuanya pucat ketakutan Bahkan ada yang gemetar Waktu mereka memandang ke sana Terlihat di tengah lautan bunga sana Banyak sekali makhluk hidup yang sedang berloncatan Hih, tikus seru simlan Dari mana datangnya tikus sebanyak ini? Betul, gerombolan makhluk hidup itu memang betul tikus Beratus-ratus bahkan beribu-ribu ekor tikus Wirok sebesar kucing sedang berlari Kian kemari di tengah kebun bunga Sebagian besar sedang menggerogoti tangkai pohon Dan ada pula yang sedang makan daun bunga yang bernilai tinggi itu Meski anak murid di Hoa Kiong rata-rata memiliki kepandayan tinggi Namun sayang, mereka hampir semuanya adalah wanita Hari mau mungkin tak membuat mereka takut Tapi tikus, apalagi tikus sebanyak ini Tentu saja mengerikan mereka Sampai-sampai kaki pun terasa lemas Cepat Bu Keat melompat ke sana sambil membentak Apakah yang datang adalah anak murid Gui Bu Geh? Suasana sunyi senyap dan tiada bayangan seorang pun Yang ada cuma beribu-beribu ekor tikus yang sedang berpesta pora di kebun bunga itu Kebun bunga yang indah itu dalam sekejap saja telah rusak porak-poranda Kejut dan gusar pula Hoa Bu Keat Tapi menghadapi kawanan tikus sebanyak ini Betapa ia pun tidak berdaya Di Ihoa Kiong, sudah tentu ia tak dapat membakar kawanan tikus itu dengan api dan juga tak dapat membenamnya dengan air Bila diusir, hakikatnya kawanan tikus itu tidak takut manusia Jika dibunuh satu per satu, tikus sebanyak ini akan habis terbunuh sampai kapan? Apalagi makhluk yang berbulu dengan metu yang melotot itu berlarian kian kemari Siapa yang tidak ngeri? Sungguh tak terpikir olehnya bahwa Ihoa Kiong yang disedani oleh siapapun juga ternyata tak berdaya menghadapi kawanan tikus yang kotor dan menjijikan itu Sementara itu kebun bunga telah merat marit Keadaannya tak lagi berwujud kebun bunga yang indah Pada saat itulah dari tempat gelap barulah berkumandang suara tertawa keras Seorang dengan suara tajam melengking berseru Manusia di seluruh dunia ini kebanyakan memandang rendah tikus Sekarang mereka seharusnya tahu bahwa makhluk yang paling menakutkan di dunia ini adalah tikus Seorang lagi menyambung dengan tertawa Cuma sayang Ihoa Kiong Chu tidak berada di rumah Kalau tidak, menyaksikan bunga kesayangan mereka telah menjadi isi perut tikus kita Bisa jadi mereka akan ganas dan tumpah darah Perasaan bukuat sekarang malah tenang saja Ia tidak gugup dan cemas lagi dan juga tidak marah seakan-akan seekor tikus pun tidak dilihatnya Dengan tersenyum simpulia berseru Jika anak murid bugiah sudah datang Mengapa tidak tampil untuk bertemu Terdengar orang pertama tadi bergelap tertawa dan berkata kepada kawannya Sabar juga bocah ini Apakah kau tahu siapa dia? Kawannya menjawab Konon penghuni Ihoa Kiong adalah kaum betina seluruhnya Mengapa bisa muncul seekor jantan? Bukuat tetap tenang-tenang saja Ucapnya dengan hambar Chai He Hoa Bukuat Anak murid Ihoa Kiong Tulen Hoa Bukuat ulang orang itu Nama ini seperti pernah ku dengar Jika begitu marilah kita keluar menemuinya Ajak kawannya Belum habis ucapannya Dari tempat gelap di sudut sana mendadak kelihatan bintik-bintik hijau kemilau Menyusul dua sosok bayangan orang lantas muncul Kedua orang ini sama-sama tinggi dan kurus kering laksana sebatang bambu Yang satu memakai baju hijau dan yang lain berjubah kuning Wajah mereka sama-sama gilap kehijau-hijauan seperti memakai topeng Usia kedua orang ini belum tua, bentuk mereka juga tidak terlalu jelek Tapi entah mengapa, setiap orang yang melihatnya tentu akan merinding dan mual Kawanan tikus tadi agaknya juga sudah melihat bintik-bintik hijau kemilau itu Semuanya lantas berkerumun ke sana, berlapis-lapis dan berjubel-jubel mengelilingi kaki kedua orang itu Dengan sorot matanya yang kehijau-hijauan si baju hijau memandang Hoa Bu Koat beberapa kejap Lalu berkata dengan terkekeh-kekeh Kau tahu kami ini anak murid perguruan bugeh, agaknya luas juga pengalamanmu Kami jadi merasa sayang bila mana usia semudah kau ini sekarang harus mati Si jubah kuning lantas menyambung dengan tertawa Dia bernama Gui Jingih, Gui si baju hijau, dan aku Gui Wiih, Gui si baju kuning Sebenarnya kami tidak bermaksud membunuhmu, tapi lantaran kemunculan guru kami sekali ini Tujuannya yang pertama ialah menghancurkan Ihoa Kiong Maka kami pun terpaksa bertindak menurut perintah Meski lagaknya dia tertawa, tapi sorot matanya sama sekali tiada tanda-tanda tertawa Sebabnya mereka sengaja berlagak tertawa begini hanya ingin orang lain merasa risih sehingga kehilangan semangat tempur Maksud tujuan mereka memang benar tercapai Demi mendengar suara tertawa mereka yang buruk dan seram itu serta menyaksikan mereka di kerumuni kawanan tikus Sebanyak itu, ternyata tiada seorang pun di antara gadis-gadis cantik murid Ihoa Kiong berani bertindak terhadap mereka Hanya Hoa Bu Keat, biarpun menghadapi bahaya dia tetap tenang saja Walaupun mulutnya tidak bersuara, tapi matanya tidak pernah meninggalkan gerak-gerak kedua orang itu Begitu dilihatnya tahu Gui Jing'ih sedikit bergerak Serem tak Bu Keat mendahului menjulang ke atas laksana terbang Hampir berbareng dengan itu dari tangan Gui Jing'ih lantas menyambar keluar selarik sinar hijau Akan tetapi pada saat itu juga Bu Keat sudah menubruk ke depan Sinar hijau menyambar lewat di bawah kaki Bu Keat dan seorang gadis cantik lantas menjerit serta terkapar Bu Keat tidak menoleh lagi, kedua telapak tangan terus menghantam kepala Gui Jing'ih Gui Jing'ih tak menduga bahwa serangan lawan bisa datang begitu cepat Segera ia menggeser ke samping, sebelah tangan menangkis Berbareng itu Gui Jing'ih juga menghantam dari samping Tak taunya serangan mengapung Hoa Bu Keat ini hanya pancingan belaka Baru setengah jalan mendadak ia tarik tangannya sehingga tidak sampai beradu tangan dengan Gui Jing'ih Sebaliknya terus memutar suatu lingkaran Seketika tangan Gui Jing'ih terasa seperti dibetot Selagi Gui Jing'ih terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi Tenaga betotan itu telah menarik tangannya ke samping dan entah ke bagaimana tahu-tahu serangan Gui Wi'ih dari samping itu tertangkis olehnya Prak, begitulah kedua tangan beradu, menyusul lantas kerek satu kali, tangan Gui Jing'ih yang terlepas dari kendali itu tergetar patah oleh pukulan Gui Wi'ih yang didasyat Hoa Bu Keat telah menggunakan ilmu sakti Ihoa Chiap Gi'ih yang tiada tarannya itu Dengan cepat luar biasa ia berbalik mengadu pukulan antara kedua lawan dan sekaligus berada di atas angin Tentu saja Gui Jing'ih dan Gui Wi'ih terperanjat Meski Wi'ih tidak terluka, tapi ia menjadi kehuakan ketika diketahui pukulannya melukai kawannya sendiri Saking gugupnya langkahnya menjadi kacau dan beberapa ekor tikus terinjak mampus Keruan kawanan tikus menjadi ketakutan dan lari serabutan Gui Jing'ih sendiri menjadi kesakitan hingga berkeringat dingin, tapi tubuhnya tidak sampai ambruk, bahkan juga pantang mundur Dengan menahan sakit ia menyisipkan lengan baju tangan yang patah tulang itu pada ikat pinggangnya, lalu hendak menerjang maju lagi Setelah serangannya berhasil memuaskan, Bu Keat tidak menyusuli serangan lain lagi, ia hanya berdiri saja di sana dengan mengulung senyum Matelumlah, hanya satu kali gebrak saja ia sudah dapat menjajal kekuatan kedua lawan yang sesungguhnya tidak boleh dibuat main-main Ia tahu serangannya beruntung berhasil, namun ia tidak terburu-buru untuk menyerang lagi Ia ingin menunggu kedua seterunya masuk jaring sendiri Disinilah letak perbedaan kungfu sakti Ihoa Kiong dengan ilmu silat aliran lain Pada umumnya orang tentu mengutamakan menyerang lebih dulu dan menduduki posisi yang menguntungkan Tapi Ihoa Kiong justru mengutamakan tembak belakang kena duluan, dengan ketenangan mengatasi kecepatan Kelihayan kungfu Ihoa Kiong ialah menggunakan kepandaian lawan untuk menghantam lawan sendiri Sementara itu kawanan tikus sudah tersebar dan lari serabutan tanpa terkendali lagi Mendadak Tisin melantabahkan hati, dia patahkan sepotong kayu ruji jendela Meski badan masih terasa sakit, tapi pentung darurat itu segera berputar Kontan seekor tikus dihantamnya hingga wancur Sebenarnya untuk memukul tikus memang tidak memerlukan kungfu yang tinggi, yang diperlukan cuma keberanian Namun kawanan tikus ini seakan-akan sudah terlatih, tidak takut manusia dan juga tidak takut mati Kawanan tikus yang tadinya lari serabutan itu kini berbalik merubung ke arah Tisin melant Keruan si nona menjadi ngeri, tangan terasa lemas, tapi sekuatnya dia tetap ayun pentungannya pantang mundur Para gadis yang sembunyi diseram di sana akhirnya menjadi berani juga Salah satu di antaranya mendadak melompat maju dan ikut membunuh tikus Asalkan ada satu orang yang mulai dulu, segera yang lain-lain akan ikut maju Dan asalkan seekor tikus terpukul mati, maka nyali mereka pun tambah besar Kawanan tikus itu pun sangat ganas, yang di depan mati, yang di belakang segera menerjang maju lagi tanpa mengenal takut Pentung di tangan para gadis itu pun bekerja terus-menerus dan dengan sendirinya banyak pula bangkai tikus yang berserakan Ada sementara gadis itu mulai muntah-muntah, tapi sambil muntah pentungnya tetap menghantam dan menyabet terlebih keras Ada yang tangannya lindu pegal, segera kaki digunakan untuk mendepak dan menginjak Sungguh suatu adegan pertempuran yang lucu dan aneh, suatu pertarungan yang memualkan pula Belasan gadis cantik molek dengan mandi berkeringat dan napas terengah-engah sedang bertempur sengit melawan segerombolan tikus Rasanya jarang ada orang di dunia ini yang sempat menyaksikan pemandangan aneh ini Kini para gadis itu sudah lupa takut dan juga lupa akan ilmu silatnya Mereka bunuh kawanan tikus itu menurut kemampuan mereka yang asli Singkatnya, pertempuran aneh dan memualkan itu kemudian berakhir Kawanan tikus kalah habis-habisan, sebagian besar mati terbunuh, sebagian kecil kabur Sambil memandangi bangkai tikus yang berserakan, para gadis memandangi pula tangan sendiri Mereka hampir-hampir tidak percaya kawanan tikus itu mati dibunuh mereka Benar-benar seperti impian buruk Kemudian, pentung mereka buang, banyak yang mulai muntah-muntah pulas Ada lagi yang berteriak dan tertawa, ada juga yang saling rangkul dan menangis Suasana ini biasanya tidak mungkin terjadi di Ihoa Kiong Tapi kini semua itu telah terjadi Sebabnya setelah terjadi pertarungan sengit tadi Para gadis itu merasa lega dan impas Hanya Tisimlan saja, begitu pertempuran berhenti Segera dia pergi mencari Hoa Bu Koat Hoa Bu Koat ternyata tidak kelihatan lagi Gui Jing Ih dan Gui Wi Ih juga menghilang Dengan langkah tergopoh-gopoh Tisimlan mencari Kian Kemari Hatinya cemas, khawatir dan takut pula Tadi karena perhatiannya dicurahkan untuk menghadapi kawanan tikus Sehingga dia lupa mengikuti pertarungan di sebelah sini Meski ilmu silat Loa Bu Koat sangat tinggi Tapi kedua penyatron yang berani menerobos ke Ihoa Kiong Masakah kaum lemah? Dengan satu lawan dua rasanya Hoa Bu Koat Sukar menghadapi mereka Apalagi sekujur badan kedua orang itu seakan-akan membawa perbawa yang seram Bukan mustahil mereka memiliki ilmu gap dan dapatkah Bu Koat melawan mereka? Hampir gelati Simlan saking cemasnya karena sebegitu jauh belum lagi Bu Koat ditemukan Sekonyong-konyong dilihatnya sesosok mayat membujur di semak-semak bunga sana Syukurlah orang ini bukan Hoa Bu Koat melainkan Gui Jing Ih adanya Lengan kanannya tampak putung sebatas siku, dada berlubang dan berlumur darah Wajahnya yang hijau seram itu pun sudah bengkak sehingga tampak sangat menakutkan Lekas Pisinlan mengalihkan pandangannya, dilihatnya lagi tangan kiri Gui Jing Ih Tangan yang mirip cakar setan ini juga berlepotan darah Antara jari tengah dan jari telunjuknya itu masih lengket dua biji bola metu berdarah Jelas biji metu orang yang kena dicolok mentah-mentah olehnya Tisinlan menjerit dan roboh terkulai Jelas Bu Koat telah mengalami malapetaka, sepasang metu anak muda itu kini sudah Ia tidak berani berpikir lagi, dengan gemetar ia cukit kedua bola metu itu dari jari Gui Jing Ih Dipandangnya bola metu yang berlumur darah itu Tanpa terasa air matanya bercucuran Tiba-tiba didengarnya suara orang bernapas berat dan memburu Seperti pernapasan binatang buas yang terluka parah Suara ini datang dari bawah tebing sana Sekuatnya ia memburu ke sana dengan setengah merangka Terlihatlah seorang dengan muka berlumuran darah dan kedua tangan terpentang sedang berjongkok di bawah pohon sana dengan napas terengah-engah Kedua lekup matanya tampak bolong berujud lubang berdarah Tapi orang ini bukan Hoa Bu Koat melainkan Gui Wi Ih adanya Jelas di bawah kesaktian kufu Ihoa Kiong yang khas, yaitu Ihoa Chiap Giok, yang dimainkan oleh Hoa Bu Koat Maka biji matanya tercolok oleh kawannya sendiri Namun begitu murid perguruan tanpa gigi itu belum lagi roboh Ti Simlan merasa lega setelah melihat yang mukanya berlumuran darah itu bukan Hoa Bu Koat Tapi demi melihat muka berlumuran darah itu, tanpa terasa ia menggigil ketakutan Syukur segera dilihatnya pula Hoa Bu Koat Saat itu Bu Koat berdiri di bawah pohon di depan Gui Wi Ih Rambutnya yang biasanya teratur rati itu tampak kusut, pakaiannya yang rajin telah terkoyak-koyak, wajahnya yang senantiasa tenang pun penuh berkeringat Jelas kelihatan ketegangan pemuda itu, dengan metel, tanpa berkedip dia menatap sepasang tangan Gui Wi Ih Meski kedua orang sama-sama berdiri tidak bergerak, tapi suasana terasa sangat tegang Sampai-sampai Ti Simlan yang berdiri jauh di atas tebing juga menahan napas Sekonyong-konyong Gui Wi Ih menggerung keras-keras terus menubruk ke arah Bu Koat Walaupun matanya sudah buta, tapi ia masih dapat mendengarkan dengan jelas Tubrukan ini sangat dasyat, bahkan sangat jitu arahnya Sekarang Gui Wi Ih bukan lagi manusia, tapi lebih mirip seekor binatang buas yang gila Tubrukannya ini menyerupai singa lapar, pada hakikatnya sukar ditahan oleh tenaga manusia Saking tak tahan Ti Simlan menjerit Tapi pada detik itu juga, kedua tangan Hoa Bu Koat bergerak Dua biji batu kecil terselentik ke depan Ia sendiri terus menerobos lewat di bawah ketiak Gui Wi Ih dengan gerakan secepat kilat Gerakan yang berbahaya ini sungguh sukar untuk dilukiskan Maka terdengarlah suara krak-krak Pohon sebesar paha di belakang Hoa Bu Koat Itu telah ditumbuk patah oleh tubuh Gui Wi Ih Gui Ih sendiri bahkan tidak keroboh, sekali lomcat Segera ia membalik tubuh, kepalanya menoleh kian kemari Teriaknya dengan menyeringai Hoa Bu Koat, ku tahu kau berada di mana, kau takkan dapat kabur Pendek kata hari ini kau dan aku tiada satupun yang dapat lolos Aku harus mati bersamamu di sini Padahal dia tidak tahu Hoa Bu Koat berada di mana, Bu Koat sudah berada pula di depannya Sedangkan kepala Gui Wi Ih masih terus berpaling ke sana dan ke sini Matelumlah, indera pendengarannya telah dikacaukan oleh dengingan kedua biji batu yang diselentikan oleh Hoa Bu Koat tadi Melihat keadaan Gui Wi Ih yang mengerikan itu, disimlan merasa takut dan juga kasihan Bila mana Hoa Bu Koat tidak dalam keadaan bahaya Sungguh ia tidak tega melihatnya lagi Jelas Bu Koat juga tidak sampai hati, tanpa terasa ia menghala nafas menyesal Ucapnya dengan terharu, ku hormati kau sebagai lelaki perkasa, disinilah aku berada Jika kau ingin mengadu jiwa, silakan maju saja Sekujur badan Gui Wi Ih tampak mengejang, mukanya yang berlumuran darah itu berkedut-kedut Teriaknya dengan parau dan tertawa latah Orang si Hoa, kau tahu aku tidak dapat meminasakanmu Makanya kau berlagak kasihan padaku bukan? Dengan menyesal Bu Koat menjawab Sesungguhnya aku tidak tega bergebrak lagi denganmu Kukira lebih baik kau Sekonyong-konyong Gui Wi Ih berjingkrak murka Teriaknya, aku tidak memerlukan jelas kasihanmu Saya umpama aku tidak dapat menemukanmu juga tidak perlu kau Suaranya kedengaran serak dan juga semakin lemah Tapi masih terus merintih Meski bukan menangis, namun jauh lebih memilukan daripada menangis Saking tak tahan Pisin Lan ikut mencucurkan air mata Biarpun Gui Wi Ih adalah manusia yang paling kejam di dunia ini juga tidak tega menyaksikan penderitaannya itu Ia tahu penderitaan lahir ya Gui Wi Ih benar-benar sukar bertahan pula Tapi penderitaan batinnya jelas terlebih hebat daripada siksaan lahiriahnya Tanpa terasa ia berseru, lekas kau pergi saja Kutau Hoa Kong Chu pasti takkan, takkan merintangimu Pergi teriak Gui Wi Ih dengan parau Hahaha, masa kau tidak tahu bahwa anak murid Bugih boleh dibunuh tapi tidak boleh dihina Di tengah gelap tertawa latahnya itu, sekonyong-konyong ia gunakan sepenuh tenaganya yang masih tersisa untuk meloncat tinggi ke atas tebing Menubruk ke arah Tisin Lan sambil menyeringai Tidak seharusnya kau ikut bicara, walaupun aku tidak dapat membunuh Hoa Buka tapi dapat membunuh kau Tisin Lan jadi terkesima kaget melihat bentuk Gui Wi Ih yang kalap itu sehingga lupa menghindar Tahu-tahu Gui Wi Ih sudah menubruk tiba Kedua lengannya sekuat belenggul antes mengempit Tisin Lan dengan keras Berbareng ia berteriak sambil tertawa Haha, andaikan harus mati juga ingin ku cari seorang teman seperjalanan Hahaha, seketika Tisin Lan merasa sekujur badannya mengencang dan seakan-akan retak Wajah orang yang berlumuran darah dengan dua lubang berdarah itu tepat berada di depan hidungnya Keruan takutnya tidak kepalang sehingga tidak dapat bersuara pula Syukur segera terdengar bluk satu kali Suara tertawa latah Gui Wi Ih itu mendadak putus Kedua lengannya yang memeluk rat-rat itu pun mendadak kendur Lalu menyurut mundur dua tiga tindak terus terjungkal ke bawah tebing Dalam pada itu Hoa Bu Koat sudah berdiri di depan Tisin Lan Tanpa terasa si Nona menubruk ke dalam rangkulan Hoa Bu Koat dan menangis keras-keras Perlahan Bu Koat membelai rambut si Nona Ucapnya dengan terharu Sebenarnya aku tidak tega membunuh dia Tapi, aku yang salah Ucap Sim Lan sambil menangis Tidak seharusnya aku ikut bicara Kalau tidak, tentu engkau tidak akan terpaksa membunuh seorang yang sudah buta Oh, aku, mengapa aku selalu membikin kacau urusan? Kau kira kau yang salah? Kau cuma berhati lemah, tapi tidak salah Maksudmu ingin membuat baik setiap persoalan dan telah berusaha sekuat tenagamu Oh, engkau selalu begini baik padaku Sebaliknya aku, aku, dengan terguguk-guguk mendadak Tisin Lan mendorong pergi Hoa Bu Koat dan menunduk Aku selalu bersalah padamu Bu Koat tidak berani memandang si Nona lagi Ia berpaling kesana dan menatap mayat Guiwiih yang menggelepak kaku itu Gumamnya sambil menghela nafas panjang Anak murid perguruan Bu Geh Betapa lihainya murid Gui Bu Geh Wahai Ceng Xiaohai, dapatkah kau menghadapi mereka? Hanya sepatah kata saja persoalannya lantas dialihkannya pada diri Ceng Xiaohai Benar juga, tubuh Tisin Lan tergetar Rasa terima kasih dan cintanya kepada Hoa Bu Koat Ternyata segera berubah menjadi perhatiannya terhadap Xiaohaiji Dengan gegetun Bu Koat berucap pula Anak murid Gui Bu Geh saja sudah begitu lihai Apalagi Gui Bu Geh sendiri? Wahai Ceng Xiaohai, betapapun aku ikut berkhawatir bagimu Tisin Lan tidak tahan lagi Segera ia bertanya Ceng Xiaohai, apakah dia telah? Baru sekarang Bu Koat menoleh dan menjawab dengan suara berat Saat ini mungkin dia sudah sampai di kusan dan mungkin sudah hampir berhadapan dengan Gui Bu Geh Sampai jumpa di video selanjutnya